Halo Sobat Makan, sushi dan sashimi jelas masuk dalam daftar teratas makanan Jepang nih yang paling banyak peminatnya Ya nggak Sobat Makan, termasuk juga di Indonesia Tapi dibalik penampilan dan rasanya ternyata ada nih beberapa resiko yang harus ditanggung penggemar sushi Disini ada nih 5 bahaya makanan ikan mentah untuk tubuh kamu Sobat Makan Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya kamu klik tombol subscribe sama like Dan jangan lupa juga nih kamu nyalain tombol notifikasinya Nomor 1, parasit dan cacing pita Sobat Makan, ternyata sudah banyak loh kasus medis soal parasit dan cacing pita Yang diakibatkan dari konsumsi ikan mentah nih Terutama dari memakan sushi dan sashimi Terakhir ditemukan cacing pita sepanjang 1,6 meter dalam tubuh seseorang loh Karena dia suka makan sushi Sobat Makan Nah loh, jadi biarpun kamu nggak bisa melihat cacingnya Mungkin saja dalam sushi kamu terdapat telur cacingnya loh Sobat Makan Nomor 2, keracunan merkuri Kalau kamu makan ikan laut dalam porsian yang banyak Seperti tuna atau yellowtail Bisa micu keracunan merkuri loh Dokter asal New York mengatakan semua jenis ikan mengandung kadar merkuri Keracunan merkuri bisa menyebabkan masalah pada memori otak Lemah otot, mati rasa, kesemutan, tremor, hingga mudah tersinggung Wah wah, kamu nggak mau kan keracunan mineral ini Jangan sering-sering ya Sobat Makan Makan Ikan Mentah Nomor 3, gejala Listeria Ada yang tahu nggak Listeria itu apa? Bukan pembersih mulut ya Nah, Listeria adalah infeksi serius yang disebabkan kontaminasi bakteri patogen di makanan nih Terutama ikan asap dan ikan mentah Sobat Makan Hal ini menimbulkan penyakit serius loh di usus Penyakit ini juga sangat berbahaya bagi ibu hamil Konsumsi ikan mentah juga berpotensi infeksi bakteri Salmonella Wah, bahaya banget nih Buat kamu yang lagi hamil Jauhin ya makan makanan mentah Nomor 4, keracunan skombroid Kalau kamu nih tetap ingin makan ikan mentah Lebih baik lakukan saat ikan masih segar Hal ini dilakukan demi menghindari keracunan skombroid Sobat Makan Nah, skombroid sendiri terbentuk jika ikan tidak disimpan dalam suhu dingin Atau terlalu lama terpapar dalam suhu tinggi nih Gejala ditimbulkan antara lain wajah kamu akan memerah Nyeri perut, pusing, muntah, diare dan gatel-gatel Wah-wah, jadi kalau beli ikan di pasar langsung masukin ke kukas ya Sobat Makan Nomor 5, kontaminasi racun buatan manusia Sobat Makan, ternyata PCB atau senyawa klorin dan pesticida bisa ditemukan loh pada ikan Baik yang dibesarkan di petenakan maupun ikan liar dari Samudera Pasifik dan India Sedangkan, sigua toksin adalah racun yang dihasilkan mikroorganisme alga laut Biasanya kandungan ini akan dimakan oleh ikan yang tinggal di dekat rumpu karang Seperti ikan kakak merah, rapu, jek dan barakuda Jadi hati-hati ya kalau kamu ingin mengkonsumsi ikan ini tanpa dimasak Dan saran gimin sih, masak aja deh biar penyakit-penyakitnya ikut hilang Sobat Makan Nah itu tadi Sobat Makan 5 bahaya memakan ikan mentah untuk tubuh kamu Jadi kalau bisa nih, mulai sekarang makan yang udah dimasak aja ya Sobat Makan Biar kamu gak kena penyakit yang udah kita kasih tau nih Dan jangan lupa ya, kamu subscribe channel kita Agar kamu gak ketinggalan nih sama video-video unik yang bakal kita keluarin Dan jangan lupa juga ya, kamu like video yang udah kamu tonton Sobat Makan